Intro Halo pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program Talkshow yang syarat informasi inspiratif Apalagi kalau bukan bincang sehati Pemirsa bincang sehati khususnya para kaum hawa gitu ya ketika mendengar kanker cervix rasanya itu udah deg-degan ya Karena ini adalah momok bagi para perempuan bahkan 70%nya terlambat diketahui dan akhirnya tidak mendapat penanganan yang optimal Nah ini akan menjadi topik kita pada hari ini Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar kanker Yang pertama adalah radiasi HP bisa menyebabkan kanker Ini sempat jadi perbincangan juga ya di media sosial bahkan banyak orang juga benar-benar Aduh benar-benar nih handphone radiasinya itu bisa menyebabkan kanker Bahkan katanya kankernya kanker otak karena bilangnya tuh dipercaya apa ya Karena kan kebiasaan masyarakat zaman sekarang khususnya kaum muda, milenial, genzi Tidur tuh biasanya dengan gawai lalu gak sadar gawainya juga ada di sebelahnya Nah katanya ini kan dekat dengan area kepala kita Radiasinya bisa menyebabkan kanker di sana gitu ya Ini sebenarnya benar atau tidak sih Apakah cuma isapan jempol belaka atau memang ada efek lain dari radiasi handphone Tapi bukan kanker Nanti kita akan tanyakan ini mitos atau fakta bersama dokter kita hari ini Oke selanjutnya adalah biopsi dapat menyebabkan sel kanker menyebar Nah banyak ketika ada apa ya ketika mau ada tindakan biopsi untuk mengetahui apakah ini sel kanker ganas Atau mungkin hanya tumor jinak ini biasanya dilakukan dengan biopsi Tapi banyak yang enggan atau menolak melakukannya karena percaya bahwa ketika biopsi dilakukan sel kankernya malah akan menyebar gitu Sebenarnya ini benar atau enggak sih mitos atau fakta nanti kita akan tanyakan juga bersama dokter kita hari ini Oke selanjutnya adalah konsumsi gula berlebihan bisa menyebabkan kanker Nah banyak yang bilang bahwa makanannya kanker itu sel kanker ya sukanya sama gula gitu kan Nah kalau kita banyak mengonsumsi gula berarti kita memberi makan pada sel kanker tersebut Makin banyak deh menyebar di seluruh tubuh makin aktif dan makin happy kankernya untuk berkembang biak Tapi ini benar atau tidak atau jangan-jangan kita salah kaprah nih selama ini Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi juga bersama dokter kita hari ini Oke selanjutnya adalah setiap tumor adalah kanker Nah kalau kita mendengar gitu ya selainnya dokter bilang oh ada tumor nih di organ tubuh kita Kita langsung aduh hidup saya udah enggak lama ini pasti kanker ini pasti ganas Atau sebaliknya sebenarnya tumor itu ada jenisnya loh ada yang jina dan ini tidak termasuk dalam kondisi yang disebut kanker Atau memang benar bahwa tumor itu semua sudah pasti berpuara akan menjadi kanker Nanti kita akan tanyakan kita akan konfirmasi bersama dokter kita apakah ini mitos atau fakta Selanjutnya adalah sterofoam dapat memicu kanker Nah ini juga sering ya ketika kita dulu jajan gitu di sekolah pastikan wadahnya yang digunakan sterofoam Dan itu katanya kalau lagi panas-panas makanan tersebut ditaruh di sterofoam Akan menyebabkan reaksi tertentu pada wadah tersebut yang menyebabkan zat berbahaya masuk ke dalam makanan kita Dan itu yang katanya bisa menyebabkan kondisi seseorang mengidap kanker Benar atau tidak mitos atau fakta nanti kita akan konfirmasi langsung bersama ahlinya dokter kita hari ini Tapi usai jeda karena itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Sati Baik pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sati Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar kanker Tapi itu pembahasan saya belum tentu valid adanya kita langsung konfirmasi bersama dokter kita hari ini Sudah hadir bersama saya di studio dokter Usep Riyadna Wiratma JSPOG Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Rumah Sakit Anissa Tangerang Kita sapa dulu dokter kita hari ini selamat pagi dok Pagi Semangat dok Semangat Semangat Mau berbagi edukasi juga ya untuk pemirsa di rumah Oke sebelum kita masuk ke topik utama kita hari ini Saya mau membahas beberapa mitos atau fakta tentang kanker Yang mungkin selama ini masih salah kapra nih Dipercaya oleh masyarakat Yang pertama ya dok ya Benar atau tidak mitos atau fakta Kalau radiasi handphone atau telepon celular itu bisa menyebabkan kanker Oke Ini mitos atau fakta sih dok Ya jadi radio HP itu kan menggunakan frekuensi radio frekuensi ya Jadi radio frekuensi itu tidak cukup kuat untuk melepaskan elektron Jadi kalau tidak bisa melepaskan elektron Dia tidak bisa mengubah sel Jadi kalau kanker itu kan yang berubah itu DNA sel DNA itu istilahnya di dalam sel itu ada inti yang memerintahkan Ini sel nanti mau jadi bentuknya kayak apa Namanya DNA Nah DNA itu kalau di kanker rusak Karena berubah bermutasi Nah ya radio frekuensi ini tidak sanggup Mengelepaskan elektron yang bisa mengubah DNA tersebut menjadi rusak Gitu loh Tapi ada bahayanya juga kalau menggunakan HP itu Karena radio frekuensi itu memberikan efek panas biasanya Nah kalau efek panas itu bisa yang namanya panas Jadi nanti memberikan efek panas terhadap sel-sel yang tertempel sama dekat-dekat alat tersebut Sehingga menyebabkan efek panas otomatis jadi ada proses peradangan di daerah tersebut Nah yang namanya peradangan kan berarti kan sel jadi rusak Akhirnya diperbaharu lagi Jadi mungkin predisposisi jadi lebih mudah untuk menjadi kesana Tapi bakal menjadi kanker saya rasa belum cukup kuat radiasinya Tidak seperti Ronson dan scan seperti itu Jadi ini bisa dibilang mitos ya Kalau memang untuk menjadikan ini langsung jadi kanker Dan sang kanker mitos Mitos, tidak terlalu kuat Tapi bukan berarti ah kata dokter usap gak apa-apa Terus pakai hypotrus Pakai hypotrus gak juga Karena tetap radiasinya bisa membuat sel darah ini inflamasi ya dok ya Ya inflamasi karena ada sel panas, radiasi panas dari radio frekuensi tersebut Jadi tetap harus dijaga pemakaiannya Kalau bisa juga jangan lama-lama screen time-nya Terus tidur juga jangan sebelah ini Jangan sleep call Iya jangan sleep call benar banget Jangan now Yang ntar nempel disini terus kan Nanti dia bangun-bangun pagi udah disini panas semua bahaya juga Ada bahaya-bahaya Pasti ada efeknya Pasti ada efeknya Tapi untuk menyebabkan DNA atau menjadi rusak Belum ada penelitiannya ke arah situ Baik, jadi walaupun belum sampai kanker Tetap ada masalahnya dan jangan dilakukan juga ya Oke selanjutnya Mita satu fakta Kalau, nah ini juga nih sering diragukan Biopsi itu katanya bisa menyebabkan sel kankernya malah menyebar Jadi banyak orang atau pengidap kankernya Ogah gitu ya untuk melakukan biopsi Gimana sih dok, benar atau enggak? Oh ini mitos jelas ya Ini mitos ya Karena biopsi itu justru harus dilakukan Jadi diagnosa pasti dari kanker Atau golden Golden standard dari sebuah diagnosis Apa ini kanker atau bukan Si sel tersebut harus diambil dengan cara biopsi Inti selnya harus diambil ya Iya diambil Terus kemudian dia kirim ke laboratorium Namanya perisanya namanya histopatologi Nanti disitu ada ahli-ahlinya Kemudian dilihat secara mikroskop Jenis selnya itu berubah atau tidak Nah disitulah justru diagnosinya tegak gitu loh Jadi goldennya standarnya justru dengan biopsi Jadi kalau misalnya nanti kita bahas di belakang Soal PAPS, PEMER, APA, IFA, selama macam Itu baru diagnosi yang mengarahkan kita ke arah Untuk biopsi Tapi golden standard bahwa Pasien terkena kanker itu golden standardnya Diagnosanya berdasarkan histopatologi Jadi jaringan yang harus diambil Dilihat di mikroskop oleh ahlinya Ini selnya berubah bentuk Nah itu baru tegak namanya diagnosinya Jadi justru harus dilakukan biopsi Kalau enggak nanti kita cuma mengira-ngira Ini kanker tuh bukan, kanker tuh bukan Dan dengan biopsi itu kan kita potong Di daerah yang kita curiga ke arah kanker Dan dengan potong kita ambil Biasanya daerah yang lebih sehat sedikit Jadi kalau bisa kita potong kanker Dengan misalnya tepinya itu bebas tumor Jadi justru kalau misalnya kita angkat seperti itu Tel tumor secara tidak sengaja pun terangkat sebenarnya Sebenarnya makanya sekalian ya kan dok ya Banyak yang bilang sebenarnya biopsi tuh orang berpikir Enggak diambilnya cuma dikit Nanti abis itu menyebar Enggak, sebenarnya sekalian Nah justru yang berbahaya ya mungkin dengan cara ini Mungkin jadi edukasi Karena apa? Kalau sampai pasien menjadi takut untuk melakukan biopsi Gara-gara takut tersebar Akhirnya tidak mau biopsi Akhirnya banyak penyakit-penyakit kanker Tidak terdiagnosa nantinya Sedangkan kita mau mendiagnosa harus biopsi Dan itu untuk mengetahui karakteristiknya si tumor ini Memang harus di biopsi ya Mau enggak mau Dan sudah dipastikan mitos Alat juga udah canggih-canggih Sekarang ya dok ya Jadi enggak usah takut Jangan sampai nanti malah terlambat Malah jadi ada keganasan tertentu Oke kita beralih ke mitos fakta berikutnya Mitos atau fakta dok Kalau konsumsi gula berlebihan itu bisa menyebabkan kanker Kan katanya kanker itu makanannya gula Sebenarnya benar enggak sih? Ini mitos atau fakta? Bisa ya bisa enggak nih Di tengah-tengah Jadi benar apakah kanker itu Karena kanker itu sel yang berubah bentuk Dan dia aktif membelah Aktif membelah karena membelahnya lebih cepat daripada sel normal Otomatis memerlukan energi yang lebih besar Jelas Sehingga benar kata-kata bahwa tumor adalah makanannya gula Itu benar Karena mengonsumsi gula cukup banyak Nah pertanyaan adalah tubuh tidak membutuhkan gula Tubuh perlu karbohidrat Jadi bukannya kalau gula Jadi berarti kita bisa hidup enggak tanpa gula Bisa tapi kita perlu karbohidrat Karbohidrat itu yang nanti didubah menjadi gula Menjadi setelah macam Dan kita bisa memilih karbohidratnya Karbohidrat ada karbohidrat yang simplek dan kompleks Yang bagus adalah kompleks Nah kompleks biasanya yang berwarna Jadi misalnya kalau nasi jangan nasi putih Nasi merah gitu kan Atau misalnya kentang-kentangnya kentang merah Ubi merah Jadi yang lebih berwarna itu biasanya karbohidrat yang kompleks Jadi untuk diolah menjadi gula yang simple Itu sedikit lebih proses yang lama Dan ini bukan gula kan Sedangkan kalau kita konsumsi gula Ya udah bentuk yang simple Jadi karbohidrat kan dari simplek ke simple gitu Jadi kita udah makan istilahnya Karbohidrat yang terproses begitu banyak Sehingga langsung manis aja gitu Jadi tubuh kita perlu karbohidrat, protein, dan lemak Tapi bukan gula Memang gula dihasilkan dari karbohidrat Kan kita menurutnya karbohidrat Kenapa kita pilih karbohidrat yang membuat baik gitu kan Nah terus kemudian yang kedua Penelitiannya memang tidak ada membuktikan bahwa sel kanker itu dengan kita konsumsi gula itu akan menjadi lebih aktif dan segala macam itu belum ada Tapi dengan kita konsumsi over Misalnya gulanya lebih tinggi Otomatis sedangkan tubuh kan mengonsumsi gula itu untuk energi Sedangkan tubuhnya duduk aja Lihat HP, gak ada aktivitas Akhirnya apa? Energi yang terlalu banyak Akhirnya tertumpuk Akhirnya apa? Gulanya menjadi tinggi Akhirnya terjadi hiperinsulinemia Insulinnya jadi naik Setelah insulin naik Lalu ujung-ujungnya jadi diabetes, obesitas Nah kalau insulinemia, diabetes, obesitas Itu jelas Karena dengan tiga oksid tersebut Akan terjadi proses peradangan lah di dalam sel darah Nah itulah yang bisa meningkatkan faktor resiko kanker Tapi gulanya sendiri jawabannya enggak Kira-kira gitu ya Jadi makanya kalau mitos sama fakta mungkin ya tadi Kita mesti be smart dengan gula gitu kan Kan kita perlunya karbohidrat bukan gula Ya seperti misalnya apa? Minum teh kan bisa gak pakai gula Kita bisa mau minum kopi juga gak usah pakai gula Gulanya manisnya apa? Dari-dari misalnya manis-manis tumbuhan segala macam Mangga, pisang dan segala macam Karbohidrat diganti Karbohidrat yang kompleks Seperti itu Jadi nanti sel Karena apa kalau misalnya kita mitosin dibawa Kau gula nih gara-gara kanker Supaya kankernya mati saya gak makan gula sama sekali Jangan Karena gula juga diperlukan oleh itu Tubuh Karena tubuh perlu energi Uranger melawan kankernya juga itu juga Terus kemudian tubuh juga perlu untuk Mengolah obat-obatan yang kita kasih Itu perlu energi juga gitu kan Tapi energinya kan bukan merupakan gula murni Kita bisa makan karbohidrat yang baik Jadi ambil lah dari bahan-bahan yang alami tadi Dari karbohidrat yang kompleks tadi itu udah ada gulanya Ambil aja dari situ kebutuhan gula kita Jangan gula-gula ya Kristal itu udah satu sendok Tapi yang muncung lagi gitu kan Nah itu juga akhirnya mati banyak Dan sekarang juga kalau tidak salah ada gula-gula peganti yang cukup bagus juga kan Nah itu banyak di luar sana seperti Banyak ya Silitol apa segala macam itu banyak beberapa gula-gula yang memang baik Dan kalorinya sedikit rendah dan seperti itu Diganti madu boleh gak sih dong? Madu jelas Itu juga bisa juga seperti itu Tapi madu yang jelas ya Jangan perisa madu ya Madu yang diisi gula Sama aja isinya gula Rasanya madu isinya gula Oke Jadi itu penjelasannya jelas banget pokoknya Benar-benar kita paham dulu Jangan sampai kita isinya ngejudge gula aja gitu ya Ada caranya untuk makan gula Oke Selanjutnya adalah Mitos atau fakta dok? Kalau tumor itu udah pasti kanker Oke Jadi tumor sebenarnya itu adalah istilah medis Untuk tumor itu adalah suatu benjolan di dalam tubuh yang abnormal Ya kan? Banyak kan benjolan-benjolan yang abnormal seperti itu Nah dari tumor benjolan yang abnormal ini ada dua jenis Tumor jinak, tumor gak, 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 nah seperti itu Jadi dua-duanya benjolan dan sama-sama abnormal gitu kan Dari di seluruh tubuh Entah dari ujung kepala sampai ujung rambut Cuma tinggal tumornya itu jinak atau ganas Jadi kebedanya gimana dok? Tadi saya bilang histopatologi jawabannya Ya jadi memang makanya hati-hati ini yang tadi justru yang krusial tadi adalah Jangan sampai ada isu bahwa biopsi itu menyebabkan kanker menyebar Wah itu bahaya sekali Karena orang tidak mau biopsi Sedangkan untuk membedakan tumor jinak dan ganas Serta di biopsi Dengan diambil jaringannya Di periksa ke laboratorium Kita periksa secara selnya seperti itu Jadi tumor selnya Kalau misalnya dokter bilang Duk, gue ada tumornya Maksudnya tuh ada benjolan gitu Tumor bisa jinak, bisa ganas Secara tahunya gimana dok? Ya mesti diambil jaringannya Periksa ke laboratorium kan gitu Nggak bisa, dilangsung dipenetkan nerpa dari luar aja ya Nggak bisa pakai umur-umur Atau benjolanin duduk-duduk aja nih Nggak bisa, harus diambil di biopsi Biar tahu karakteristik Akhirnya dapat penanganan yang tepat Oke, jadi mitos ya Baik, selanjutnya adalah Mitos atau fakta dok? Kalau sterofoam itu dapat memicu kanker Ini kan pernah ramai banget ya Diberitakan Bahkan kayaknya jadi takut tuh Dulu kan kalau jajian di sekolah rata-rata sterofoam kan Nah gimana nih, mitos atau fakta? Oke, kalau sterofoam itu kan jelaskan penelitiannya jelas Sterofoam itu mengandung benzen sama styrene Kalau nggak salah ya Benzen sama styrene Nah emang ini zat-zat ini Benzen dan styrene itu sudah terbukti secara penelitian Bahwa bersifat karsinogenik Kalau karsinogenik berarti kan dia mempunyai Zat yang bisa mengubah sel menjadi Berubah tadi DNA tadi seperti itu Cuma pertanyaannya adalah Seberapa banyak styrene dan benzen yang normal Yang mampu kita konsumsi Dan seberapa banyak, seberapa lama Sehingga bisa mengubah si DNA sel tadi menjadi kanker Dan itu yang mesti diperjelas Jadi kita nggak bisa ngomong Lu berubahkan sekali gitu dengan sterofoam Kanker, lu nanti Karena kita nggak tahu Berapa jumlah styrene atau benzen yang Seberapa banyak yang bisa menyebabkan kanker tersebut Menyebabkan sel menjadi kanker Seperti itu ya Dan juga styrene sama benzen itu juga Tadi sudah dijelasin sama Mbak Dika ya Kalau ada panas Seperti itu kan Atau nggak Jadi berterurai Jadi si panas dari sterofoam itu terurai Styrene sama benzennya masuk ke makanannya Sehingga kita konsumsi Terus kemudian yang kedua Tadi jangan terlalu lama dimasukin Mungkin buat transportasi juga nggak apa-apa lah Misalnya dari tempat kantin ke tempat ini Setelah itu kita makannya di piring Keluarin gitu Jangan jadinya terlalu lama di sterofoam Atau dengan bisa pakai sterofoam Tapi dilapisin biasanya Sekarang pakai daun pisang Pakai plastik Segala macam Jadi si makanannya tidak tersentuh langsung dengan sterofoam Seperti itu Jadi ya tadi kembali lagi Kalau jawabannya Sterofoam bisa menyebabkan kanker Jawabannya sih sebenarnya bisa Karena si mengandung styrene dan benzen Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak dan berapa lama terpapar Sehingga untuk bisa menyebabkan berubah jadi kanker seperti itu Terus kemudian Terus kemudian kita jangan dipakai Sedangkan itu efek defisien Bisa Tapi tadi Dialaskan gitu kan Atau nggak dipakai jangan terlalu lama Jangan dipakai untuk sebagai pemanas dan segala macam Kira-kira begitu kali ya Jadi memang ada kandungan yang bisa memicu Tapi berapa banyak Tapi juga jangan menantang Ah mau tahu berapa banyak Nggak usah ya Nggak usah Kalau bisa dihindari Mana-mana Tetap bersama kami di Bincang Sehati Baik pemirsa Kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati Kita akan bahas tema utama kita hari ini Tentang kanker cervix Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan Terkait tema kita hari ini Bisa menelpon kami di 021-290-32644 Atau DM ke Instagram kami Di atbincangsehati.itv Oke Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini Dokter Usef Riyadna Wiratma JASPFG Spesialis Obstetri dan Ginekologi Dari Rumah Sakit Anisa Tangerang Dap Aduh Kalau ngomongnya ya udah gemetaran sih Cervix kanker gitu ya Kanker di area tersebut Ini mematikan dan banyak 70% katanya Telat terdeteksi Cuma mungkin kita perlu di edukasi Cervix itu Bagian mana dari Alat reproduksi perempuan Nah mungkin Banyak wanita sendiri yang punya barangnya Gak tahu dimana gitu kan Gak tahu dimana betul Ya disini ada alat pelaga sedikit Iya kan Jadi ini organ Wanita secara keseluruhan gitu ya Tapi yang kelihatan dari luar itu Sebenarnya cuma di ujung ini Yang biasanya kita Bisa disentuh lah ya Ya para wanita bisa melihat itu liang vagina Itu disini dia Ya Ini panjangnya normalnya itu sekitar 7 sampai 15 Mungkin lata-lata 7 cm gitu ya 7-8 cm Seperti itu Nah Di ujung pangkal puncak vagina itu Nah disinilah ada namanya mulut rahim Nah disinilah namanya cervix itu disini Di pangkal vagina Jadi kenapa Tadi dibilang sama Mbak Dika Kok deteksinya terlambat Karena apa letaknya di dalam Gak ketahuan Gak kerasa Gak ada gejala pula Seperti itu ya kan Karena gak ada gejala di dalam Gak kerasa segala macam Ya wanita kebanyakan tidak melakukan pemeriksaan Karena gak ada gejala Gak ada keluhan Seperti itu Jadi karena ada organnya di dalam Gitu loh Untuk mendeteksinya pun Nanti kita bahas setelah ini Adalah di dalam sini Nah berarti kan Kalau untuk melihat dalam sini Berarti kan harus ada alat Yang dimasukkan semacam Sepanjang 7 cm tadi Untuk membantu dokter Melihat yang mulut rahim tadi Nah ini membuat wanita Mungkin lebih tidak nyaman Karena kan otomatis Mesti naik Mesti buka telana Kakinya mengangkan Dan alat Mesti masuk ke dalam Yang vagina Karena dokter harus melihat Secara visual Mulut rahim yang ada Di pangkal vagina Seperti ini Jadi pemeriksaan yang gak nyaman Dan tidak bergejala Itulah jadi makanya 70% sudah Masuk ke fase Lanjut Padahal Pemiliki ini kan adalah Mematikan Ya kan Tapi bisa disembuhkan Kalau ditemukan Di stadium awal Jadi kesimpulannya apa Yaudah berarti Kesimpulannya Kejala tidak bergejala Kita harus melakukan Screening Screening ya Harus ya dok ya Karena ada Di dalam sini Seperti itu Jadi ini organnya Dia mulut rahim Di pangkal Itu cervix Jadi ini kan rahim Nah dari sini Boleh dipangku aja kok dok Biar dokter gak capek pinggangnya Jadi kalau Apa namanya Kalau di Dari bagian Dari yang di luar Terus ini Dan ini semua Ada di dalam perut Semua ini Ini dalam perut semua Ini rahim Tempat pertumbuhan Apa namanya Baby ya Baby disini Ini saruan Indung telur Ini indung telur Jadi yang kita Bicarakan adalah Mulut rahim Disini adalah Bagian dari rahim Yang ada di Liang vagina Nah dimana Letaknya di Pangkal vagina Dan liang vagina ini Panjangnya sekitar 7-15 Tapi rata-rata 7-8 cm Seperti itu Ini kalau dari Keseluruhan Alat reproduksi Wanita Ini sebenarnya minor ya Kecil gitu Iya kecil Iya gak sih Tapi mematikan Iya Apa sih yang bisa Menyebabkan Area sekecil itu Istilahnya Krusial gitu Untuk perempuan Ya jadi intinya kan Ini tadi saya bilang Kanker itu adalah Sel yang berubah Kenapa sel itu berubah Karena DNA nya Yang berita si sel itu Menjadi apa Bentuknya seperti apa Seperti itu ya Nah DNA inilah yang berubah Siapa yang berubah Ke DNA ini Yaitu Saat ini kita sudah tahu Sekitar 99,7% Ini hampir 100% ya Itu Human papilloma virus Itu bisa jelas Ditemukan pada Pendita kanker cervix Jadi kalau secara medis Memang sih belum 100% Tapi kalau secara medis Dengan langkah seperti itu Kita sudah bisa menyimpulkan Bahwa penyebab Kanker cervix adalah Human papilloma virus HPV Seperti itu Nah HPV ada di mana Ada di mana-mana gitu kan Ada di Di mana terserah Di dalam ini Kita gak tahu di mana HPV Nah sekarang HPV itu Gimana bisa-bisa Menginfeksi mulut rahim Berarti kan ada yang Masukin dong Kedalam situ Gak mungkin kan Yang berterbangan Masuk ke situ kan Nah jadi otomatis Jadi siapa aja Yang bisa Terkenal Untuk menurut saya Potensial Adalah Semua wanita Ya saya gak ngomot nomor Gak apa Gak ngomot angka Usia dan segala macam Semua wanita Berarti kan wanita itu Pasti punya cervix Jadi saya laki-laki Gak mungkin tentang ini Karena gak ada mulut rahim Ya kan Nah sekarang Semua wanita Yang sudah pernah Memasukkan Sesuatu ke vaginanya Berresiko untuk Terkena mulut rahim Apapun itu Apapun Mau apa Maaf gitu ya Tangan, lidah, alat gitu kan Kita gak tahu sekarang Kelakuan seksual Alat-alat macam-macam Segala macam Terus kemudian Mungkin pemeriksaan Yang kurang bagus Tangan-tangan Alat-alat segala macam Pokoknya sudah masukkan Berarti kan HPV ada di seluruh Alam Gak tahu nempel di mana Gitu kan Terus kemudian Gak mungkin masuk langsung ke sini Berarti kan ada yang masukin Berarti kalau semua wanita Yang sudah pernah Memasukkan apapun Di vaginanya Sampai mentok ke sini Berresiko Untuk terjadi Kanker mulut rahim Jadi nanti Kalau ditanya Siapa aja yang mesti screening Jawabannya yang tadi Semua sih ya Iya betul Yang pernah melakukannya Nah HPV Itu ada beberapa tipe Namanya virus Kan sering bermutasi Nah ada yang HPV yang kita khawatirkan Untuk bisa menyebabkan Kanker cervix Itu yang tipe 16 dan 18 Ya ada yang jinak juga Seperti tipe 6 sampai 11 Itu seperti kutil di kemaluan Ya dulu kita sebut Namanya kondiloma Atau dulu orang-orang yang Kayaknya jengger-jengger ayam Tumbuh di kemaluan Nah itu juga human Pampil rumah virus juga Tapi tipe 6 sama 11 Nah yang bahaya itu adalah 16 dan 18 Jadi virus itulah Nempel ke sini Akhirnya mengubah cervix Ini menjadi Kanker cervix Kira-kira seperti itu Ini kan gejalanya Hampir tidak terasa Tapi kan mau Dari awal memang Heart screening Tapi ada gak sih Maksudnya Spill gitu Si penyakit ini Mau kasih spill Ke badan kita Sebagai reaksi respons Ada gak yang khas Dari cervix Ya sebenarnya sih Semua yang sudah bergejala Pasti stadiumnya Sudah lanjut Contohnya misalnya Ada keputihan yang berbau Berarti kan sudah ada sesuatu Sudah sampai keluar Keputihan kita lihat Di sini Sumber penyakitnya di sini Berarti kan sudah keluar-keluar ke sana Berarti kan kesimpulannya Sudah lama nih Keputihan yang berbau Terus kemudian Kalau misalnya cervix ini kan Ada tumbuh benjol-benjol Kalau misalnya Berhubungan seks Jadi berdarah Karena penis masuk Kalau mentok ke sini Akhirnya jadi timbul perdarahan Pasca bersenggama Seperti itu Tapi kan berarti Sudah ada tumbuh kelainan Di cervix Berarti sudah stadium lanjut juga Sama Atau enggak Ibu-ibu yang sudah menopause Sudah gak pernah mes Tiba-tiba kok berdarah lagi Bisa juga Tapi sudah lanjut juga pasti Nah kalau misalnya cervix ini Bisa menembus ke belakang Menembus ke belakang Atau samping kanan-kiri Samping kanan-kiri ini Ada saluran kencing Seperti itu Dia bisa memblok saluran kencing Nanti akhirnya si perempuan ini Tidak bisa pipis Seperti itu Terus kemudian kalau dia menekan Ke belakang Di situ banyak saraf Akhirnya makanya sakit sekali Sakitnya sampai ke pinggang Dan segala macam Sakitnya nyeri sekali Kalau misalnya ada saraf-sarafi Di darah-darah Para cervix seperti ini Ini akan nyerinya Luar biasa Seperti itu Tapi kan berarti kan Si tumor itu Sudah menembus Dinding rahim Sampai ke saraf Berarti sudah lanjut Yang tadi juga sudah menyebar ke sini Menyumbat saluran kencing Juga sudah lanjut Yang berdarah semua Jadi yang berbasis lanjut Jadi kalau mau tahu Di tahap awal Screeningnya harus Dari awal gitu ya Jadi tadi Siapa yang sudah pernah Masukkan Sudah memasukkan Vaginanya dengan Apapun juga Terserah usia berapa Wajib melakukan Pemeriksaan screening Screening awalnya apa dong Karena kita tidak tahu Kapan yang kita masukin Itu yang mengandung HPV Kapan yang tidak Kan gitu Seperti itu Jadi disitu ada Biasanya pasca Berhubungan seks Pertama kali Tapi kan kalau saya Kalau bilang Berhubungan seks Sekarang kayaknya Terlalu naif ya Banyak Selain berhubungan seks Bikirnya kan Mohon maaf Kalau misalnya Berhubungan seks Cuma penis saja masuk Sekarang kan macam-macam Tangan bisa masuk Kita tidak usah Malam-malam Lidah Apa alat-alat Yang seks segala macam Yang miring-miring Bisa masuk Segala macam Pokoknya Apapun setelah Pasca pertama kali Memasukkan alat ke vagina Minimal 3 tahun Setelah itu Harus pap smear Atau nge-ifat tes Selama macam Pap smear itu Dilakukan berkala Berapa Jaraknya berapa Bagusnya setiap Setahun sekali Satu tahun sekali Untuk perempuan Yang memang sudah Masuk potensi ini Kalau enggak Yang harus aman Jadi memang Screening awalnya Harus pap smear Kalau Enggak mau Sampai nantinya Ada masalah Yang justru ketahannya Sudah di stadium lanjut Jangan sampai Bergejala Oke nanti kita lanjut lagi Tapi kita jeda terlebih dahulu Amirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Bincang Sehati Baik pemirsa Kembali lagi bersama kami Di Bincang Sehati Kita masih membahas tentang Kanker Sarfiks Bagi pemirsa di rumah Yang mungkin punya pertanyaan Terkait tema kita Hari ini Bisa menelpon kami Di 021-290-3264 Atau DM ke Instagram kami Di ad Bincang Sehati Di ITV Oke kita lanjut lagi Dengan Dr. Usep Riatna Wira Atma JS POG Spesialis Obstetri Dan Ginekologi Dari Rumah Sakit Anissa Tanggera Dok Kalau kita lihat Ini kan HPV Di mana-mana Kita gak pernah tahu Screeningnya juga jarang Tingkat Perempuan Indonesia Yang terkena Kanker Sarfiks Itu Perkembangannya seperti apa Nah ini Mungkin Jadi karena Angkanya sangking seringnya Dan tidak terdeteksi Secara dini Padahal kalau kita deteksi Secara dini Kita bisa mengobatinya Bahkan sembuh Kita bilang sembuh Bisa sembuh Bisa sembuh Kalau kita temukan Di stadium awal Stadium dini Nah kalau stadium awal Berarti kan si kanker Serfik itu cuma disitu-situ aja Gak ada kemana-mana Belum kemana-mana Yang tadi disitu Ke kanan, ke kiri Ke depan, ke belakang Seperti itu Nah kalau misalnya disitu aja Kan kita tinggal potong Pas cuma di mulut rahim tersebut Yang mengandung sel kankernya Kalau potongan kita itu Di tepinya Di secara mikroskopik Tepi potongan kita itu Bebas tumor Berarti kan semua tumor Sudah keangkat gitu kan Nah dengan begitu Kita pastikan Sembuh Seperti itu Dan banyak kan sekarang Bukan cerita-cerita bohong saja Ada beberapa Mungkin selebriti juga kan Survival Kanker serfik Selain macam Mungkin ditemukan stadium di ini Nah kalau ditemukan stadium lanjut Nah ini yang Kita susah bilang Sembuh atau tidak Kita kalau kanker itu Kita nyebutnya 5 years survival rate Dalam arti Setelah ketemu kanker tersebut Dengan pengobatan 5 tahun Dia masih hidup apa enggak Jadi kita bilang Bukan namanya sembuh atau tidak Tapi 5 years survival rate Jadi rata-rata Setelah ketemu kanker Dengan pengobatan Itu dia hidup Sampai kapan 5 tahun minimal Kalau kita lebih dari 5 tahun Berarti itu sembuh Tapi kita belum Tentu tiap Bukan bisa masih Terjadi kekambuhan Dan segala macam Seperti itu Nah Yang kenapa kita Kita bikin acara seperti ini Kita edukasi ke masyarakat Karena ini sangat Apa namanya Datanya sangat Mencegangkan Jadi kalau misalnya Enggak usah ngomong-ngomong Detailnya Pokoknya intinya adalah Di Indonesia ini Saat ini statistik adalah Kematian karena Kanker mulut rahim Itu minimal Satu wanita meninggal Dalam waktu satu jam Satu wanita meninggal Dalam satu jam Di Indonesia Iya betul Jadi kita ngomong disini Sejam mungkin Sudah ada satu Sudah meninggal Entah dimana Di Papua Di Sumatera Atau di Kalimantan Seperti itu Jadi dalam sehari Mungkin ada 24 orang Perempuan di Indonesia Karena kanker cervix Itu meninggal Seperti itu Jadi Sedih dengan data Seperti ini Sedangkan penyakit inti Bisa kita obati Di stadium awal Kayaknya kita mesti Ya kita harus aware Kita harus edukasi Seperti itu Kan istilahnya Kalau tanda kutip Kan ini karena Kelalaian kita aja Kita gak mau screening Akhirnya Jadi penyakit tersebut Sudah kemana-mana Dan dokter pun juga Sudah sulit untuk mengobatinya Kalau udah kemana-mana Seperti itu Bayangkan Satu hari Lebih dari 20 Satu jam Satu jam tuh Ada satu orang perempuan Meninggal Karena berjuang dengan Kanker cervix Kalau saja ini Screeningnya lebih dulu Bisa diobati Dan Harapan hidupnya Lebih tinggi Nah kalau kita bicara tentang Memang sulit ya Untuk bisa screening awal Bertemu di stadium awal Tapi Tidak menutup kemungkinan Ini bisa terjadi Dan disembuhkan Treatmentnya seperti apa Tadi apakah Memang operasi Atau memang sudah harus kemo Atau gimana dok? Ya jadi Terapi dalam kanker cervix ini Tergantung Kita ketemunya Di stadium berapa Oke Kalau di stadium awal dulu Misalnya stadium-stadium awal Kalau misalnya cuma di cervix aja Insight itu Kita bisa melakukan Dengan leads Atau leads Atau jadi kita ada Kayak laser gitu lah ya Istrinya Listrik disambung ke Ujungnya ada kayak Besi Kemudian kita potong Mulut rahimnya Tadi saya bilang Potong sesuai dengan Yang kita curiga kanker Sehingga di tepi-tepinya Itu tepi potongan kita Bebas kanker Dan namanya Kalau memang kankernya Masih di mulut rahim itu sendiri Belum menyebar ya Ya kalau misalnya sudah Menyebar tapi belum sampai Ke parametri Bisa kita angkat rahimnya Kita potong semua Seperti itu ya Potongnya mungkin kita Extended Kita potongnya Kalau angkat rahim Cuma sampai sini doang Kalau misalnya itu Kita bisa sampai terus Sampai 2 per 3 Vagina kita potong Seperti itu Karena Penyebaran kanker Mulut rahim ini Bisa sampai ke vagina Jadi kita angkat rahimnya Radikal misalnya Sampai ke situ Seperti itu Udah setelah itu Kalau misalnya masih operabel Nanti itu Nanti dokter lah Yang menentukan studi Seperti itu Setelah operasi Mungkin ada lagi Kalau misalnya Sudah gak bisa dioperasi Kita misalnya Kemoterapi dan radioterapi Jadi kemoterapi itu Disuntik obat-obat kemoterapi Supaya mematikan Senar kanker Di seluruh tubuh Atau di radioterapi Itu disinar Sinar ada yang Biasanya ada 2 macam Sinar eksternal Sama internal Kalau eksternal Jadi disinar dari luar Internal itu Ada kayak besi Alat masuk ke dalam vagina Terus dialirin radiasi Namanya internal Makanya Pendidikan kanker Mulut rahim ini Perjuangan luar biasa Kalau udah sampai ke situ Jadi mereka perlu dukungan Dan segala macam Karena tidak nyaman Menjalani kemoterapi Dan Radioterapi internal Dan eksternal Dan ternyata penyakit ini Bisa kita sembuhkan Kalau kita temusan di umat awal Jadi Sebaiknya kita menjadi Concern kita semua Betul Apakah bisa berakhir Pada diangkatnya Seluruh alat reproduksi tersebut? Ya Tadi diangkat semua Semua itu tadi Jawabannya sembuh apa enggak Jawabannya yang tadi Saya bilang tadi 5 years survival rate Segala macam Jadi tetap ada Kekambuhan enggak Jawabannya ada Jadi setiap 5 tahun mungkin dia Kalau secara medis Kita bilang sembuh Terus kemudian Makanya ada screening Pas ke radiasi Screening pas ke kemoterapi Pas ke operasi Kita ada screening lagi Kita lihat Ada kambuh enggak Sel-sel yang lain Seperti itu Jadi bukan berarti Sudah operasi Sudah gitu aja Karena kekambuhannya Pas secara emisi ini Masih ada ya dok ya Masih memungkinkan apa ya Kalau memang Pola hidupnya belum Benar-benar baik Oke Sebelum kita lanjut Kita akan baca Pertanyaan dari pemirsa Lalu di Instagram Saya bacakan ya dok ya Dari Etnaila Pagi dokter Saya wanita Usia 35 tahun Dan sudah menikah Sudah 3 bulan terakhir Keputihan yang saya alami Makin banyak Dan warnanya agak kecoklatan Wow Apa ini salah satu Pertanda kanker cervix Pemeriksaan apa saja Yang perlu saya lakukan Terima kasih dok Jadi Mbak Naila ini Usia 35 tahun Ini 3 bulan terakhir Keputihannya Warnanya coklat Ini pertanda kanker cervix Enggak ya dok Ya jawabannya harus Dilasakan pemeriksaan ya Ya Enggak bisa langsung ya Makanya yang Perempuan Mbak Naila ya Yes Mbak Naila lihat itu kan Keputihan yang ada di luar sini Iya Nah kan disini-sininya Masih banyak kan keputihan Sumber-sumber dari mana Di vagina Apa di mulut rahim Jadi apa yang mesti dilakukan oleh Mbak Naila Ya pergi ke dokter kandungan Dilakukan pemeriksaan Tapi Ya Mesti dilakukan Pemeriksaan dalam Gitu ya Jadi kalau dokter kandungan Bukan berarti cuma USG aja Gitu datang USG Keluhannya keputihan Di USG juga Maksudnya enggak Terus kemudian Terus kemudian Kalau memang ada Kelainan di mulut rahim Bisa langsung dilakukan Tindakan sama dokter kandungannya Dilakukan IVA Atau pub smear Atau mungkin Atau apa Nanti mungkin ada Cucurikan Lakukan di Pembiopsi Seperti itu Nah keputihannya juga Keputihan banyak macam Gitu kan Ada Ada Klamidia Ada Jamur Banyak Ada trichomonas Banyak Jadi cara tahunya Ya pasti diswipe Misalnya diambil keputihannya Dikirim ke laboratorium Diperiksa Apa Jenis keputihan tersebut Sehingga kita Mesti ngasih antibiotiknya Yang juga jelas Karena kan beda Anti jamur sama antibiotik Sama Antibiotik juga macam-macam Ada gram positif Gram negatif Sama anaerob Jadi Langkahnya Tetap Harus dilakukan Kandungan Terus kemudian Siap-siap Tapi untuk dilakukan Periksa dalam Terus kemudian Apa yang bisa dikerjakan Nanti mungkin bisa dicuci Dipersihkan Sama diambil sampelnya Ini keputihan Ini jenis apa Dan jangan khawatir Belum tentu Keputihan itu adalah Kanker mulut rahim Tapi Di dokter kandungan Dengan dilihat Kan kelihatan nanti Mulut rahimnya tadi Yang dipangkal sini Dengan alat tersebut Nanti itu Untuk kelainan Kanker mulut rahim Atau bukan Seperti itu Jadi belum tentu Tapi Bukan berarti Tidak ada masalah ya Dengan kondisi Keputihan yang sudah berwarna Sedemikian rupa gitu ya Nanti Nggak boleh self-diagnose juga Asal beli obat Belum tentu Sama dan tepat Karena itu memang harus Ke ahlinya Harus ke profesionalnya Semoga Mbak Neila Bisa langsung melakukan Pemeriksaan lanjutan Dan bisa mendapat jawaban Yang tepat dari Sama satu lagi Pesan saya juga Jadi kalau keputihan ini Sering Gampang disembuhkan Tapi Gampang kamu Ya berulang ya Berarti gini Sekarang kita Dia berobat ke dokter kandungan Kita obatin Sedangkan yang Maaf Yang menggunakan vagina Kan cuma bukan beliau saja Dari pasangannya Jadi misalnya Namanya Infeksinya tiktok gitu Kayak pingpong Ya kan Ini ada keputihan Kemudian berhubungan seks Penis masuk ke dalam Keputihan nempel disini Ini yang mengeluh Mbak Neila yang ngeluh Datang ke saya Saya obatin Dan segala macam sembuh Ini nggak diobatin Udah sembuh nih Ah berhubungan seks lagi Masuk lagi kemana Kena lagi gitu Jadi Yang bagus adalah Ketika Ada keputihan Ini berobat ke dokter kandungan Yang laki-laki Berobat ke dokter kulit Selama pengobatan Mungkin seminggu Jangan berhubungan seks Jadi dua-duanya sembuh Baru ya Kadang-kadang kan Memang cuma ada Yang bergejala aja Yang ke rumah sakit Nggak ada gejala Yang nggak sakit Laki-lakinya mungkin Nggak bergejala Tapi kan di kulit penis tersebut Kan nempel Betul Oh suami saya kan Sudah bersih-bersih Sudah pakai sabun Selain macam Ya pakai sabun Tengah keumahan Nggak mati Betul Rumbungan saya Kok saya udah obatin Kamu lagi Suami pernah diobatin Nggak dok Ya udahlah Jadi harus kerjasama nih Support sistemnya Soalnya yang menggunakan ini Ini berdua Betul Dok Kalau orang yang Dengan stadium awal Kan nggak ada Indikasi gejala Dan segala macam Bisa dong Kemungkinan Pasien tersebut Dalam kondisi Kanker cervix Stadium awal Hamil Bisa nggak? Bisa Apa yang terjadi? Yang nggak terjadi apa-apa sih Tapi Yang dikhawatirkan Mungkin begini ya Kalau ini udah jadi kanker Atau baru stadium awal Iya stadium awal Kalau misalnya udah jadi kanker Kan berarti kan Dia harusnya diobatin Iya kan Diobatin dalam Arti tadi Seperti kalau misalnya Masih operabel kan Diopat Di ikonisasi ya Di cutter Segala macam Atau Kalau misalnya udah nyebar Kita mesti radiasi Dan segala macam Jadi karena Tindakan cutter itu Karena kehamilan Itu jadi ditunda Gitu kan Kalau soalnya Kemoterapi sama radiasi Kan bisa radiasi Bisa radioterapi Bisa kena keban janin Jadi kita bisa tunda Tapi Memang ada beberapa penelitian Bisa dilakukan Setelah trimester kedua Gitu kan Karena kan Radiasi itu berbahaya Terhadap janin Pada trimester awal Karena trimester awal itu Pembentukan organ Organogenesis Apa itu? Pembentukan organ Semua organ Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Jadi Bisa menyebabkan Kelainan Kalau misalnya kita radiasi Di trimester awal Di 12 Minggu ya 3 bulan pertama Setelah itu Sebenarnya ada beberapa Yang bilang bisa Apa setelah macam Gitu ya Tapi ada beberapa Pasien menolak Gitu kan Karena takut bayinya Akhirnya pengobatan tersebut Tertunda Itu yang mungkin Efek yang pertama Terus yang kedua Tapi belum ada penelitian Yang secara signifikan Bahwa dengan kehamilan Si cervix itu akan menjadi Lebih berat Dan stadiumnya akan Lebih naik Itu belum ada Atau mungkin si cervix Akan mempengaruhi Perkembangan janin Tidak Cuma Tadi pengobatan Jadi tertunda Karena pengobatan-pengobatannya Semua bisa membahayakan Janin Terus yang kedua Adalah Kalau misalnya Dia mengurusnya Di kanker cervix Tadi saya bilang Ada benjolan-benjolan Di multrahim Dan kita tahu Jaringan itu kan Jaringan mati Karena dimatikan Sama si sel tumor itu Nah bahayanya apa Kalau misalnya Dengan besarnya Kehamilan nambah Terus kemudian Si multrahim juga Ikut bergeser Makanya kan Kalau misalnya lagi hamil Ada flek-flek Dan segala macam Nah ini ada multrahim Di bawah Bisa pecah Robek Berdarah Akhirnya bisa terjadi Persalinan preterum Lahir sebelum waktunya Sebaru mungkin 6 bulan 7 bulan Bayinya masih kecil Tapi si ibu sudah mulai-mules Dan segala macam Jadi yang bahayanya Persalinannya Jadi lebih awal Karena terangsang Ada perdarahan di vagina Gak usah si ibu Saya aja udah mulas Dengar penjelasan dokter Seperti kita break dulu ya Biar gak makin mulas ya Kita akan kembali Kusaya jodoh Jangan kemana-mana Tak bersama kami Di Bincang Sati Pemirsa kembali lagi Bersama kami di Bincang Sati Masih membahas tentang Kanker cervix Dan bagi pemirsa di rumah Yang mungkin punya pertanyaan Terkait tema kita hari ini Bisa menelpon kami Di 021-290-3264 Atau DM Kesehatan kami di Bincang Sati Dait TV Kita lanjut lagi Dengan dokter Ustet Priyatna Wira Atma JAS POG Spesialis Obstetri dan Ginekologi Di rumah sakit Anissa Tangerang Dok Tadi dokter jelasin ya Bagaimana treatmentnya Itu kan mengerikan Gitu ya Better ya emang kita mencegah Daripada kita mengobati Pencegahan tadi ada Pasir dengan screening awal Tapi ada juga nih yang Mungkin sekarang sudah banyak Perempuan aware adalah Vaksin Vaksin APV itu Seberapa efektif Untuk mencegah Kondisi tersebut Bisa dialami perempuan Oke jadi kita ngomong Secara besar dulu ya Jadi namanya Pencegahan itu ada dua jenis Ya Namanya Pencegahan primer Sama pencegahan sekunder Ya kan Nah kalau yang pencegahan primer Berarti kita mencegah Sebelum terjadinya Perubahan sel Menjadi kanker lah Sel macamnya Atau enggak Lesi prakanker Lesi prakanker itu lesi yang Sudah mulai berubah bentuk Untuk berpotensi menjadi kanker Tapi belum kanker Ya Itu namanya pencegahan primer Jadi kita melakukan pencegahan Sebelum terjadi perubahan Tersebut Nah kalau pencegahan sekunder Adalah pencegahan setelah terjadi Tapi kita Namanya mencegah tetap kan Tapi kita menemukannya Dalam stadium dini Gitu Jadi mesti dibedakan tuh Ya pencegahan primer dan sekunder Kalau primer jelas-jelas Kita mencegah sebelum terjadi Kalau sekunder Udah terjadi Tapi kita temukan Dalam stadium dini Nah jadi masuk kemana nih Kalau vaksin Masuk yang ke primer Ya namanya primer kan Belum terjadi Berarti bagaimana caranya Pencegahan primer Ada dua macem Satu pertama Ya kalau bisa jangan berhubungan seks gitu ya Tapi kan gak mungkin Oke Lalu kedua Kalau misalnya berhubungan seks Carilah kerubungan seks Yang satu pasangan aja Iya Sehat ya Bersih Sehat dan segala macem Itu namanya pencegahan primer Sebelum terjadi kan Jadi behavior Dan segala macem Kita 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 rubah dari awal Terus yang kedua adalah Gimana Ya sebelum saya Saya berhubungan seks Terpapar tadi Apapun saya belum memasukkan Segala macem Ya kita cegah Kita udah tahu Bahwa 9 kolom 99,7% Setelah service Ditemukan HPV Human Papilloma Virus Ya kita Ada vaksin namanya Untik vaksin Jadi vaksin apa Vaksin antivirus HPV 16 dan 18 Ada yang Dua Ada yang Sekali empat Masuk juga yang Yang Apa Dinaknya Yang nomor 6 Sama 11 Yang saya bilang tadi Dikutil-ikutil dalam kemauan Genjar ayam Kondiloma Akumenata Nah jadi Terusnya mau dua Tapi kalau misalnya Disuntik Kapan kita bisa suntik Ya pokoknya Perempuan yang merasa Punya mulut rahim Ya disuntik kan Kita gak pernah tahu Dari usia berapa dok Yang dianjurkan itu Usia 9 tahun Ya 9 sampai 12 Itu yang paling bagus Gitu ya Kalau 13 Kan dibilang katanya Kalau 13 sampai 14 Itu udah cukup telat Gitu ya Sampai usia Harusnya 29 Ya Seperti itu Di atas 29 Apakah masih efektif Cukup efektif Cuma udah terlambat ya Seperti itu ya Sampai-sampai usia Ya 29 Biasanya Seperti itu Jadi kita udah boleh ya Bawa remaja putri kita ya Untuk vaksin tersebut ya Istilahnya Tadi kan kita mau mencegah nih Kita gak tahu behavior nanti Nanti kalau udah kuliah Segala macam Udah jauh dari kita Amit-amit ya dok ya Kita gak pernah tahu Kebiasaan dia Hubungan seksnya Segala macam Blah-blah-blah Dia memasukkan sesuatu Yang kebetulan Memangandungi Menempat binomavirus Yang bisa mengenal Kanker cervix kan Ya bisa menjadi Potensi untuk kanker cervix Tapi kalau sebelum Dia melakukan itu Tapi kita sudah suntik vaksin Jadi vaksinnya bukan Virus yang dilemahkan Bukan Tapi rekayasa genetika Yang manusia ciptakan Si cincin bentuknya itu Mirip dengan Human papilloma virus Jadi sehingga Pas kita suntikan Tubuh mengenali Oh yang kayak begini Ini human papilloma Nanti pas begitu ketemu Ya mudah-mudahan Enggak gitu ya Tapi kalau misalnya Pas begitu ketemu Ada human papilloma virus 19-18 ke situ Dia sudah punya antibody Terhadap itu Jadi Berarti tidak akan terinfeksi Betul Atau Terinfeksi pasti Enggak tahu kan Tadi kan ada kumen Di seluruh alam ini Ada yang masukkan Kebetulan mengandung HPV Ya pasti terinfeksi Masuk Cuma sih Memang papilloma virus Masuk Menginfeksi mulut rahim Sehingga mengubah DNA sel Mulut rahim Tadi berubah menjadi Kanker Udah keurumati duluan Karena punya antibody Itu yang bisa dihindar Itu namanya primer Sebelum terjadi Atau tadi ya Perubahan behavior Atau kebiasaan Buruk Tentang secara seksual Nah kalau perusahaan Pencegahan sekunder Berarti kan Pencegahan sekunder itu Berarti kan Sudah terjadi Tapi kita bisa menemukan Secara di stadium dini Ya tadi Dengan apa Dengan IVATES IVATES itu ya Kita Teteskan asam cuka Ke mulut rahim Atau kita Papsmer Kita ambil swab Di mulut rahim Papsmernya juga ada Dua jenis Papsmernya konvensional Ada yang tin prep Nah ini nih Yang perlu nanti Di edukasi lagi Dokter perlu kesini lagi Untuk bicara ini Kalau tin prep ini Sedikit mahal Tapi dia bisa lebih Detail Dan negatif falsunya Lebih rendah Karena semua sel Yang di mulut rahim Itu terusnya terambil Dan kita bisa mendeteksi Gen DNA Jadi dengan perisahan ini Kita tahu bahwa Ada human papilloma virus Di sini Walaupun dia belum Merubah bentuk Menjadi kanker Tapi kita tahu Jadi kita bisa obat itu Dari virus tersebut Terima kasih dokter Ini benar-benar penjelasan hari ini Membuka mata kita Semoga bikin kita Lebih aware lagi ya Dokter harus main kesini lagi Harus edukasi perempuan Indonesia lagi ya Dokter terima kasih banyak Sudah ada di sini Sehat terus ya dok ya Baik pemirsa Itu dia Perbincangan kita hari ini Sangat menarik Dan pastinya banyak Sekali wawasan yang diberikan oleh dokter kita hari ini Semoga bisa membantu Anda menjaga Kesehatan Anda Dan orang-orang yang Anda sayang Saya Astia Dika pamit undur diri Jangan lupa mengunduh The Eye Plus di gawai Anda Untuk menggenggam inspirasi Dimanapun Kapanpun Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!